Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan usahanya Amin Nah di kali ini saya akan berbagi cara untuk menukar atau meridem saldo google play ya teman-teman Dimana kita setiap pemilihan atau top up google play ini tidak langsung masuk secara otomatis ya Ke saldo google play melainkan harus melakukan ridem atau penukaran di menu google play tersebut teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu saldo google play Nah saldo google play ini adalah saldo yang dapat digunakan untuk membeli aplikasi game, konten, ataupun produk-produk digital lainnya yang membutuhkan pembayaran melalui saldo google play ini ya teman-teman Oke bagaimana cara untuk melakukan penukaran atau melakukan ridem saldo google play ini Langsung saja kita ke caranya Sebelumnya bantu support channel ini dengan mengklik tanda subscribe, like, dan komen ya teman-teman Oke langsung ke caranya Bagi teman-teman langsung saja buka menu playstore atau google play ya Nah di bagian pojok menu ada profil disini profil kita klik bagian pojok kanan Nah langsung ke bagian pembayaran dan langganan Kita cek dulu saldo google playnya sebelum diisi Nah ini saldo google play saya kosong ya teman-teman Nah langsung kita masukkan kode voucher yang sudah tadi kita beli Disini kita klik pada menu tukarkan kode Nah disini kita input kode vouchernya Apabila ada barcode kita tinggal pindai barcode ya teman-teman Disini kita masukkan secara manual saja kode vouchernya Kita klik Harap dicek dengan teliti penulisan huruf besar kecilnya ya teman-teman Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penukaran kode voucher ini Oke setelah selesai kode voucher kita input kita klik tukarkan Nah disini anda akan menambahkan 5000 ke akun ini ya akun saya Oke langsung kita klik konfirmasi Nah ini keterangannya berhasil ditukarkan 5000 rupiah ditambahkan saldo Baru anda sekarang 5000 Oke untuk mengetahui apakah proses freedom penukaran voucher google play ini sukses Kita bisa cek kembali saldo google play kita klik pada metode pembayaran Nah ini dia saldo saya sudah bertambah menjadi 5000 rupiah Oke cukup sekian mungkin video kali ini semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh